Intro Ijin Pak Caman, berkenaan dengan kejadian lakat tambang yang terjadi di Kecamatan Kelapa Kampit, ini seperti apa awalnya Pak Caman? Ya baiknya maaf sih, bahwa kejadian lakat tambang ini memang sering terjadi Bahwa lokasi yang hampir bersamaan ini juga pernah terjadi dengan ada korban juga Dan ini sudah terjadi sebagainya Perlu diingatkan semestinya bahwa masalah aktifitas penambangan ini kita juga harus memperhatikan tentang keselamatan kerja kita Di samping itu juga semestinya para pekerja harus mendapatkan pelindungan Pelindungan sosial dan masalah terjadi kecelakaan kerja ini Sehingga nanti apabila terjadi ada beberapa pelindungan Nah kebunan kejadian seperti ini tentu saja Jangan ada lagi terulang Jangan terulang lagi Kemudian juga diharapkan bahwa Bekerja juga Jadi jangan hanya bekerja Ya mencari hasil Yang tidak memperhatikan tentang keselamatannya Kita mengingat banyak aktifitas penambangan ini mereka hanya mencari hasil Tidak melihat akan terjadi sesuatu kecelakaan ini Siap Untuk itu aktifitas penambangan ini semestinya perlu dipersatihkan dengan sesama dengan aturan-aturan yang sudah ada ini Nah kemudian kejadian-kejadian seperti ini Nah untuk yang hari ini juga Nah semestinya apalagi yang tambang-tambang yang kedalaman sudah puluhan meter ini Nah ini kan harus hati-hati betul Sepertinya harus betul-betul diikuti Nah kemudian hari ini kejadian Ya informasi dari rekan-rekan kerja Ini aktifitasnya sudah berlaku pada jam 12 Nah kemudian baru diinformasikan Ya kepada hak yang berwajib Jam 5 sore Berarti ada rentang waktu 5 jam Ya Nah pembiaran tentu saja dalam sana Makanya terkait masalah-masalah seperti ini Untuk kenyamanan dan keselamatan kita bekerja itu Ya harus saling berkondensi Yang di dalam dan di luar ini Agar apa apabila terjadi suatu hal Lalu tepat kita usanakan evakuasi-evakuasi Nah kalau sudah seperti ini Ya kita Ya Hanya menerima akibatnya saja Tentu saja diharapkan Kepada Pemilik tambang Ataupun beberapa pekerja ini Harus ada tanggung jawabnya Mengingat Ya para pekerja ini Kampil data yang ada Mereka ini adalah Kalau orang-orang yang dari luar Kalau saya lihat KTP Kemudian mereka ini sudah keluarga Tentu harapan kami Ini harus ada tanggung jawabnya Kemudian hal-hal yang lain Dengan masalah Adakah Pelanggaran-pelanggaran hukum Terkait masalah aktivitas ini Nah ini ya kita serahkan kepada Yang berwajib Untuk melakukan Penyelidikannya Terima kasih Pak Caman Terima kasih Pak Caman Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen channel ini Terima kasih Pak Caman Terima kasih Pak Caman